Gak kenapa? Pekerjaan saya gak dimuat orang. Pekerjaan saya gak menghina orang juga. Mereka cuma gak tau. Bahkan saat saya berjuang, saya pernah saking gak punya uangnya. Saya jalan kaki dari kantor pusat sampai rumah. 8 jam saya jalan kaki, kedua-duanya saya malam-malam. Padahal saat itu saat training dan saya gak pernah alasan. Bahkan orang yang saya percaya, apa yang saya diri. Mereka berhianat. Mereka berhianat. Mereka berhianat. Berhianati saya bertahun-tahun. Ramanya di miliar, teman-teman. Orang gue marah. Tidak saya kerjakan miliar saya. Kamu apa yang di pinggir jalan-jalan. Itu kotor, ditenang sama rumah saya. Sampai pagar itu rusak. Saya cuma berdoa ke bawah. Ya Allah, buat kata hati saya. Buat kata hati. Bahkan nambah. Ini harapan saya, orang tua saya. Beri lapangan tanam untuk beri dan masyarakat. Apa kabur? Meriah. 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 Beri pas dong buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Sesa Tandayu. Latar dalam tidak ada pekerjaan lain selain Melia Sehat Jatera. Sarjana akutansi dan tidak ada pekerjaan lain selain Melia Sehat Jatera. Satu, teman-teman. Disini benar-benar Melia Sehat Jatera ini merubah hidup saya. Dari nol. Saya dulu gamung di bisnis ini benar-benar dikenalkan sama orang yang tidak pernah kenal. Tiba-tiba ada orang nge-chat menawarkan bisnis. Akhirnya saya ikut dengan rasa curiga dan takut. Akhirnya saya datang. Dijelaskanlah oleh Abang Fikri Fauzi. Beri plus dong buat Abang Fikri Fauzi. Yang sama sekali saya nggak pernah tahu ini bisnis apa. Datang ke dalunggang. Yang itu yang membuat saya sedang curiga. Ini bisnis benar atau enggak. Akhirnya dengan saya perasaan yakin dan saya pengen tahu itu bisnis apa, akhirnya saya datang. Alhamdulillah, teman-teman. Untung dulu saya bergabung di Melia Sehat Jatera. Walaupun saya nggak pernah kenal sama orangnya. Siapa yang mengajak saya, saya nggak pernah tahu. Saya hanya kenal dari sosial media. Akhirnya saya kerjakan bisnis Melia. Dua minggu saya balik modal. Orang tua nggak pernah tahu di tahap awal. Uangnya minjem. Utang sana-sini. Bahkan untuk training pun saya harus jual emas. Padahal saya nggak punya uang. Saya nggak tahu ini bisnis apa. Sudah training. Nggak ada uang. Cari. Apa yang saya lakukan? Cari. Saya jual emas saya di tahap awal. Saya kerjakan Melia. Akhirnya ketahuan sama orang tua. Itu benar-benar fisik orang tua yang nggak pernah marahin anaknya, teman-teman. Orang tua saya nggak pernah yang namanya pukul anaknya. Cuma satu. Saya selatan dari yang pernah dipukul sama orang tua. Gara-gara kerjakan yang ditilang bisnis nggak jelas. Saya ingin banget. Saya pulang dari kantor pusat. Posisi tengah malam. Tiba-tiba orang tua saya udah tunggu di gang. Kamu apa yang sih? Ingat jadi bisnis nggak jelas. Itu pada saat itu saya nggak punya motor. Karena pulang malam itu saya pakai motor adik saya. Itu motor ditendang sama bapak saya. Sampai pagar itu rusak. Saya cuman yakin. Disitu saya nggak pernah ngakin sama teman-teman. Saya cuman berdoa sama Allah. Ya Allah. Buatkanlah hati saya. Buatkanlah hati hamba. Karena hamba. Ini harapan saya orang tua saya. Karena kalau saya. Jangan ngerjain Melia saya nggak tahu harus gimana. Dengan cerita orang tua marah setiap saya kerjakan Melia saya di mana ini. Akhirnya saya berbohong. Saya bilang kuliah. Padahal pada saat itu lagi nggak ada kuliah. Apa yang saya lakuin. Saya prospek setiap hari. Dikatain teman. Di kampus. Saya masuk kuliah. Teman-teman semua ngeledek saya Melia. Dosen saya nggak. Nggak katain. Bener-bener ini bisnis MLM. Saya ngapain kamu bisnis MLM. Disitu saya bener-bener tahu. Tapi saya yakin. Loh kenapa? Pekerjaan saya nggak dimuat orang. Pekerjaan saya nggak menghina orang. Nggak. Mereka cuman nggak tahu. Dan saya di situ pukulan keras buat tani saya teman-teman. Bahkan saya main ketongkrongan. Saya datang teman saya hilang. Semua nggak mau nemenin saya karena satu. MLM. Prompolis. Nggak jelas. Itu yang saya jengar di otak saya. Setiap hari saya berjuang itu. Akhirnya satu. Teman saya semua sudah mengelola. Bahkan saya pernah 9 bulan nggak punya bonus. Saya hidup hanya dari bonus retail. Nggak ada postingnya sedikitpun. Bahkan orang yang saya percaya. Apa yang saya sendiri. Mereka berhiadak. Mereka berhiadak. Mereka berhiadak. Mengharapkan saya bertahun-tahun. Ramanya di Melian teman-teman. Tapi saya yakin. Ya Allah. Kalau Ika yang menjawabkan doa saya. Bismillah. Permudah. Dan pertemukan dengan orang-orang yang baik. Jika cerita pada saat itu saya. I'm sharing this showcase. Ada seluruh top leader yang sangat luar biasa. Yang benar-benar membimbing saya. Padahal saya nggak pernah tahu. Yang saya tahu dia top leader besar. Beliau ini kayak mungkin rasanya jauh dari saya. Tiba-tiba dia datang 3 bulan. Namanya membantu saya. Beritahu. Dan buat leader Aziz Ali. Tiba-tiba beliau datang. Menyelamatkan ini saya. Karena saya nggak pernah kenal si Abang Pikri. Yang di masa saya. Uplen-umplen saya semua berhanda. Mereka semua menceritakan jelek tentang top leader saya. Yang selalu ini. Yang membantu saya sampai disini. Padahal. Apa yang saya lakuin. Di situ leader Aziz Ali meluruskan semuanya. Bahkan orang-orang yang sudah saya percaya. Ternyata itu salah teman-teman. Di saat waktu itu saya lagi membangun. Alhamdulillah Allah. Ingat teman-teman. Saat kita berjuang. Saat kita berjuang nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki yang banyak. Semua itu pasti terbayang. Itu yang saya yakin teman-teman. Di saat saya lagi berjuang. Singkat cerita. Saya datang. Tiba-tiba. Saya cuma cerita. Ya Allah. Saya lagi bergembang. Di situ saya cuma berdoa teman-teman. Karena saya bingung. Antara atlet saya yang dekat dengan saya. Atau top leader saya. Saya berdoa. Tiba-tiba. Saya lagi sholat. Saya di left dari grup leader yang sangat. Yaudah lah. Dan di situ leader pikir tiba-tiba ngajak saya meeting. Ditek itu saya sudah kedalam semua teman-teman. Alhamdulillah Allah menunjukkan satu. Demi satu sampai ketik ini. Beri post dong buat diri dan pikir yang perlu membimbing saya dari teman-teman. Intinya satu teman-teman. Meyakini apa yang kita yakinin. Fight for something you believe. Intinya kalau teman-teman yakin. Insya Allah pilih jawaban doa dari kita semua. Banyak perjuangan yang mungkin nggak bisa saya ceritakan. Bahkan saat saya berjuang. Saya pernah saking nggak punya uangnya. Saya jalan kaki dari kantor pusat. Sampai rumah. 8 jam. Saya jalan kaki. Berdua-duanya saya malu-malu. Nggak punya uang. Naik kereta. Bebukur. Pada saat susah. Dan saya nggak pernah alasan. Nggak punya uang. Nggak saya cari. Dan alhamdulillah dikasih rezekinya. Dan saya bingung sama teman-teman semua. Saya diarahkan training alasan. Training alasan. Training alasan. Padahal training yang berubahir saya. Teman-teman. Kok saya nggak training? Nggak tahu. Saya diarahkan sekarang. Intinya satu. Percaya. Percaya sama itu aja. Yang mudah sulung dan yakin. Yakin. Berjuang. Nggak mungkin Allah nggak akan dihasil besar. Saat kita yakin. Saat kita berjuang di jalan yang benar. Allah pasti kasih tunjukkan. Tunjukkan jalan yang benar. Saya berjuang akhir tahun kemarin. Lulus Tadiana Petanjir. Pakai uang sendiri. Dan sekarang mempersembahkan satu unit. Aumil Honda Brio. Warna kuning. InsyaAllah terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.